Intro Warga desa ujung batu Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menggelar lomba memair atau mengacar ikan gabus. Lomba digelar dalam rangka penggalangan dana pembangunan masjid di desa tersebut. Ratusan peserta dari Pelaihari dan sekitarnya turut ambil bagian dalam lomba tersebut. Sebanyak 238 peserta ambil bagian dalam lomba yang digelar minggu lalu. Setiap peserta hanya diperbolehkan menggunakan joran dari bambu dengan panjang yang bervariasi. Sedangkan lokasi pemancingan berupa danau yang sudah disiapkan panitia lomba. Setiap peserta dipungut biaya Rp40.000 per orang. Lomba yang berlangsung selama 3 jam keluar sebagai pemenang Soekardi dari tungkaran sahang kecamatan Pelaihari dengan hasil pancingan perekor seberat 4,80 oz. Pemenang kedua dan ketiga direbut Norman dengan hasil tangkapan ikan gabus seberat 4,25 oz dan Ardan juga warga kecamatan Kurau dengan berat ikan 3,7 oz. Sedangkan juara 4 diraih unsami dari tanah bumbu dengan hasil pancingan seberat 3,45 oz. Kepada juara pertama, panitia memberikan hadiah piala dan uang tunai Rp3.000.000. Sedangkan juara 2 dan 3 juga mendapat uang tunai Rp2.000.000. dan Rp1.000.000.000 serta piala dan juara empat hanya mendapat uang Rp500.000.000. Kepala Desa Ujung Batu Ardian Syah mengatakan lomba memair ini digelar dalam rangka menggalang dana rehabilitasi masjid di Desa Ujung Batu. Rencananya menurut Kades, lomba serupa akan digelar setelah Lebaran Idul Fitri. Dalam rangka pencarian dana masjid Al-Hid di Desa Ujung Batu, Percamatan Plehari. Sertanya sebagian ada dari tanah bumbu, ada dari banjar masin, dan kebanyakan dari handil. Yang diambil ikan yang terbesar. Terbesar, Pak. Pendaftarannya sebesar Rp40.000.000. Serta perkiraan sekitar 238 orang. Salah satu pengurus komunitas memancing tanah laut, Muhammad Zakaria, menyambut gembira diadakannya lomba sambil beramal ini. Namun ia berharap ke depan pihak panitia tetap menerapkan protokol kesehatan Prokes. Terus banyak ya. Jadi dengan diadakan lomba saat ini, panitia sudah mengubuh kami. Kami sangat transport dengan kegiatan ini. Dan ini adalah pertandingan yang kami ikuti dari beberapa kali pertandingan. Saat ini tujuannya pertandingan ini oleh panitia untuk pembangunan masjid mereka di Desa Ujung Batu. Dan utamakan untuk semua rekan, masker dipakai. Karena diadakan saat ini kita banyak berhubungan dengan masyarakat, tolong masker dipakai seperti ini. Karena ini saran dari pemerintah juga, supaya kita bersama-sama saling mendukung. Itu saja, mudah-mudahan untuk Desa Ujung Batu berikutnya dan Desa-Desa yang lain bisa lebih maju lagi. Selain memberikan hadiah kepada para pemenang, panitia juga membagi-bagikan door prize kepada peserta melalui undian. Door prize berupa peralatan pancing hingga kipas angin. Dari Pelaihari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.